Salam, Bapak, Ibu, Saudara, apa kabar kita semua? Saya berdoa kiranya kabar kita semua baik-baik saja dan terus baik-baik saja. Saudara, pada hari ini saya bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang aktor yang murtad, dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia sangat kagum melihat Yesus Kristus karena kasihnya dia tidak pernah dapatkan daripada sebelumnya. Saudara, tetap di dalam Yesus Kristus dia mendapatkan ada kasih Kristus. Itu yang membuat dia kagum sehingga dia murtad dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, mari kita simpan dulu cuplikan berikut ini. Saya bukan kebetulan saya bisa hadir di sini. Ini bukan karena Pak Henki atau bukan karena teman-teman yang lain, tapi karena Tuhan Yesus mau saya berada di sini untuk memberikan kesaksian. Amin. Saya mau bercerita sedikit ke belakang. Jadi saya memilih menjadi percaya itu sekitar enam tahun yang lalu. Pada saat itu banyak hal bergumul dengan perasaan dan hati saya sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi orang percaya. Dan buat saya bukan sesimpel saya pindah. Istilahnya kalau ada satu lembaga namanya agama, bukan dari muslim pindah ke kristen. Bukan hanya soal itu, tapi lebih dari itu. Bagaimana saya menjadi percaya Yesus dan yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup saya. Sebuah kesaksian yang saya ingin sampaikan ini mungkin juga banyak dialami oleh abang-abang dan pok-pok. Teman-teman yang ada di sini. Tapi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Pada awalnya memang sesuatu yang buat saya sendiri sangat sesuatu yang membingungkan. Bagaimana saya bisa nyampe ke titik akhirnya saya memilih untuk menjadi orang percaya. Bukan karena kecantikan istri saya, bukan. Bukan karena dia juga maksa, bukan. Bahkan dia tadinya awalnya agak hopeless sama saya. Dia coba bicara sama saya, tapi saya bukan orang yang bisa dipaksa atau apapun. Saya harus melihat sendiri gitu kan. Melihat sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri. Dan akhirnya saya merasakan semua itu. Yang saya lihat yang terbesar adalah kasih. Sesuatu hal yang saya lihat terbesar di sini adalah kasih. Dan itu yang membuat saya sangat tersentuh dengan kasih Yesus. Bagaimana Yesus memberikan kasihnya kepada umatnya, yang percaya kepada dia. Dia memberikan jiwanya untuk menebus dosa kita semua. Banyak hal yang terjadi setelah saya meyakini atau saya percaya dengan Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar percaya, tapi masalah yakin. Pada saat saya menyerahkan sepenuhnya diri saya terhadap Yesus, banyak muzizat yang terjadi. Baik dalam hal kehidupan saya, dari segi apapun itu. Bisa dari segi ekonomi, dari segi berkat yang begitu banyak. Ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik. Jadi yang paling banyak adalah mungkin semua juga merasakan bahwa kadang-kadang kita khawatir dengan... Khawatir dengan apa ya... Ya kita semua orang hidup dunia ini perlu materi. Jadi kadang-kadang kita sangat khawatir dengan pada saat kita merasa kita kekurangan materi. Dan ada satu hal yang saya yakin betul bahwa Tuhan tidak akan membuat saya kekurangan. Dan ini suatu bukti yang pernah terjadi. Jadi ada di saat-saat saya baru meniti karir pada saat itu belum yang... Ya saya sih sekarang belum terkenal, cuman dikenal orang aja. Terkenal sih enggak, cuman dikenal. Jadi pada saat saya meniti karir, itu kalau di dalam dunia film, kelihatannya aja sebenarnya glamor. Tapi ada beberapa hal yang kita susah payah untuk melakukannya. Terutama kayak misalnya, kalau misalnya kita dalam satu kontrak gitu, terminnya itu dibagi-bagi gitu. Enggak langsung tiap gaji, kayak orang kantoran udah pasti bulanan. Tiap bulan, akhir bulan dapet gaji. Ini enggak, tergantung proyek. Kalau misalnya ada proyek, dalam termin satu kita dapat sekian, termin dua kita dapat sekian. Jadi ada satu kejadian menarik. Pada saat itu saya mau, istri saya mau melahirkan anak saya yang pertama. Pada saat itu, keadaan terus terang, keadaan keuangan kita lagi cukup menipis, walaupun saya lagi ada proyek syuting. Tapi termin berikutnya itu memang belum terbayarkan. Istri saya bingung itu gimana. Cuma saya punya keyakinan dalam hati, saya bilang tadi, begitu kita yakin, begitu kita percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan mengecewakan kita. Itu yang saya percaya sekali. Saya bilang sama istri saya, tenang aja, semua udah diatur jalannya. Saya tetap melakukan kegiatan saya seperti biasa. Kerja, apa, segala macam, tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Tapi setiap malam saya berdoa untuk diberikan jalan. Kalau saya berdoa sama Tuhan, mungkin agak lucu gitu. Saya bicara sama Tuhan tuh kayak saya bicara lagi ngobrol. Jadi kayak kalau saya doa tuh, contoh kasus gitu, waktu saya mau punya anak pertama gitu, begitu saya menikah, saya langsung doanya gini. Tuhan, tolong dong, pengen punya anak nih. Kalau percaya, kasih. Kalau belum percaya, ya jangan dikasih dulu. Ternyata doa saya didengar, terus langsung dipercaya, sebulan kemudian istri saya hamil. Itu tipikal kalau saya berdoa, saya berusaha enggak punya batasan, seakan-akan saya bicara sama Tuhan. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi. Akhirnya tibalah saatnya istri saya harus melahirkan. Dan pada saat itu pun, uang belum ada yang masuk. Apakah yang terjadi? Jadi, istri saya sempat, terus gimana nih? Udah jalan aja dulu ke rumah sakit. Jadi, malamnya dia harus masuk dulu, karena dia harus transfusi, karena kebetulan habinya waktu terendah. Bukannya berarti enggak ada uang, tapi kurang. Karena istri saya harus sesar, sesar tentu lebih besar. Jadi, sebelumnya, tapi sebelumnya saya udah sempat kontak produser saya, kebetulan produser saya tuh di Amerika. Saya bilang, saya perlu ini, 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 ini. Tapi, beberapa bulan tuh enggak ada jawaban dari dia. Sampai akhirnya kita sampai ke rumah sakit, saya cuma berdoa sebelum berangkat. Ini mau berangkat nih, ya dikasih jalan aja. Kalau emang jalannya harus ada, harus ada. Kalau enggak ada, pasti ada jalannya. Enggak mungkin enggak ada, kan saya percaya. Jadi, saya tenang aja, saya enggak, sama sekali, saya enggak, enggak khawatir. Sama sekali, saya enggak khawatir. Akhirnya sampai saya di rumah sakit gitu ya, duduk. Duduk, asli duduk. Istri saya duduk, saya duduk. Dikluarin ini, Bu, harus bayar sekian, langsung, enggak bisa. Oh, saya bilang enggak bisa, setengah dulu ya. Enggak, harus langsung. Oke, saya mau keluarin dompet, ada SMS di telpon saya. Saya buka dari produser saya. Tulisannya, saya sudah transfer uang kamu tadi sore. Ini kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Pada saat itu juga, saat itu juga, pada saat saya mau keluarkan ATM saya, tiba-tiba ada seperti itu. Dan ini yang membuat saya semakin yakin bahwa kita itu enggak boleh setengah-setengah percaya. Pasti kita punya masalah. Dan setiap masalah itu, pasti ada dikasih jalan. Pada saat saya yakin saya punya masalah itu karena memang saya harus lewati masalah itu, berarti memang saya harus lewati. Kalau saya enggak harus lewati, saya enggak mungkin punya masalah-masalah seperti itu. Jadi, itu yang sangat saya yakini dalam hidup saya pada saat saya memilih untuk percaya dan memilih. Tuhan, walaupun kadang-kadang ya kita sebagai manusia ada komplain-komplain gitu. Ini itu, ini ina itu, itu seperti kayak enggak puas gitu. Justru di situ tantangannya buat saya. Bagaimana lo sebagai manusia biasa, dengan punya segala macam kekurangan, kelebihan, tapi kita harus mensyukuri apapun yang diberikan oleh Tuhan. Apapun yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Tidak pernah tidak terbaik. Walaupun itu kesulitan. Karena pada di titik tertentu, kita akan menemukan sesuatu hal yang luar biasa dari kesulitan-kesulitan tersebut. Dan ini yang memberikan saya keyakinan untuk terus maju melangkah ke depan. Dengan sesuatu yang... Ya, sepertinya dia capek yang ini. Jadi harus ganti yang ini. Bagaimana saya melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa hidup itu harus dijalani dengan selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur kita menemukan kebahagiaan. Bukan kita bahagia bukan karena kita bersyukur pada saat bahagia. Tapi justru pada saat kita bersyukur kita menemukan segala macam kebahagiaan. Dalam bentuk apapun. Banyak kasus yang... Maksudnya, itu cuma satu contoh contoh simpel yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi banyak hal terjadi yang saya alami dan sampai kadang-kadang saya benar-benar yang wow gitu. Saya tidak pernah dibiarkan terpuruk oleh Tuhan. Tapi karena apa? Karena saya yakin 100%. Karena saya percaya 100% atas kehadiran dia dalam kehidupan saya. Saya sungguh diberkati saat ini saya punya istri yang cantik punya anak tiga yang lucu-lucu. Kebetulan laki semua. Kalau Tuhan ngijinin sih dan kalau istri saya mau maunya nambah satu perempuan. Tapi saya dalam tahap negosiasi dan istri dan Tuhan. tapi semua itu sudah menjadi berkat yang luar biasa buat saya. Saya juga sungguh diberkati bisa berada bisa dalam pengembalaan gereja ini bersama Pak Henki dan itu juga bukan suatu kebetulan. Ada satu hal lagi yang cukup besar pengaruhnya buat saya. Waktu saya pindah ayah saya orang yang paling kecewa karena dia dari orang muslim yang taat dan menjalankan ibadah dan segala macam. Tapi ada friksi antara saya dengan dia gitu. Tapi saya punya prinsip bahwa inilah yang saya pilih sampai akhirnya saya pilih yaudah ayah saya bilang tapi kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. sampai suatu keajaiban muncul walaupun hubungan kita bukan hubungan yang jelek apalagi setelah mujizat terjadi pada saat anak-anak saya lahir ayah saya sangat cinta sekali sama anak-anak saya dan segala macam. Ada satu hal yang di hari terakhir sebelum beliau meninggal kita satu keluarga berkumpul semua dan itu juga suatu hal yang bukan kebetulan karena tiba-tiba semua dikumpulkan di situ. waktu itu juga ada oma dari istri saya ada mertua saya semua lengkap. Ayah saya tiba-tiba minta didoakan oleh omanya istri saya dengan ya sesuai dengan apa yang kita percaya bahkan dia minta doakan dan dengan bahasa yang waktu itu dia ngomongnya sudah susah dia bilang saya merinding didoakan seperti ini. dan akhirnya satu hal yang yang buat saya tersaat musizat dia bilang ke saya Lukman kamu berada di tempat yang sangat tepat buat kamu. dia juga bilang sama mertua saya terima kasih sudah memberikan tempat yang baik buat saya itu sehari sebelum ayah saya meninggal walaupun 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 saya walaupun ayah saya tidak berpindah ke agama tapi saya percaya bahwa dia sudah menjadi orang yang percaya yakin bahwa Yesus itu ada dan memang bekerja itu yang sangat saya buat saya sesuatu musizat yang besar kembali lagi ini masalah keyakinan dan percaya yang 100% terhadap kehadiran Tuhan Yesus itu yang kira-kira bisa saya sampaikan mudah-mudah kan ini bisa menjadi sesuatu yang berguna buat kita semua dan apa yang keluar dari saya saat ini sama sekali tidak saya rencanakan ini mengalir begitu saja karena kekuatan dari Tuhan Yesus itu sendiri Tuhan memakai saya untuk bisa bicara seperti ini kalau bukan karena Tuhan mungkin saya tidak bisa bicara seperti ini seperti lugas dan saya seakan-akan merasa paheng kikso pendeta disini amin mudah-mudahan suatu saat siapa tahu kita tidak pernah tahu Tuhan punya jalan yang jalan yang lain suatu saat saya bisa jadi pendeta kenapa tidak dan itu memang suatu hal yang berkat yang besar buat saya kalau memang itu terjadi amin terima kasih buat abang-abang dan pompo semua selamat ulang tahun buat GBI Ekklesia semudah-mudahan semakin menjadi besar semakin bisa melayani seluruh manusia seluruh dunia bukan hanya di Indonesia amin terima kasih nah itulah dia sedara-sedara video cuplikan baru saja kita mendengar kesaksian seorang aktor yang telah mutat dan percaya Yesus Kristus sedara dia tidak pernah mendapatkan kasih yang seperti itu dan dia hanya mendemukan kasih itu sungguh ada pada Yesus Kristus dan kita mengatakan dalam Yuhan 3 dan 6 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang meneruliakan aneh itu dan itu Yesus supaya setiap orang percaya kepadanya tidak minasa melengkar berolah hidup yang tekan Yesus mau memberikan nyawanya bagi Yesus mau memberikan nyawanya bagi itulah kasih dia memberikan nyawanya kepada kita Allah Tuhan dimana kita berada oleh sebab itu jangan tinggalkan Yesus Kristus oleh sebab itu jangan meragukan Yesus Kristus seperti dikatakan oleh seorang aktor tadi percaya kepada Yesus jangan setengah saya tapi mari percaya kepada Yesus 100% maka kita akan diberkati oleh Tuhan secara dasyat dan luar biasa saudara memiliki iman yang seperti itu kiranya lewat pilih ini saudara dan saya diberkati Tuhan memberkati kita semua syarat